Ang In Yo Chu, darah baju merah, jilid 01. Orang Si Kiang. Melihat usiamu yang masih muda, kami masih menaruh hati kasihan kepadamu. Kami nasihatkan supaya kau pergi dari sini dan jangan mencampuri urusan kami, terdengar suara yang kecil dan nyaring. Kiang Ng Hyong, ucapan Hek Tung Beng Ye U, sahabat tongkat hitam, tadi memang amat tepat. Menilik gerak-gerikmu, kau adalah seorang ahli silat yang sudah pandai, mengapa kau tidak tahu akan aturan Kang O? Kami para ketua perkumpulan pengemis sedang mengurus persoalan kami sendiri, kenapa kau begitu tidak tahu malu untuk mencampuri urusan kami? Lebih baik lekaslah kau pergi sebelum terjadi hal-hal yang kurang baik bagi dirimu, kata pula suara kedua yang parau dan kasar. Suara dua orang ini disusul oleh gumaman banyak mulut yang menyatakan persetujuan. Dua orang yang bicara tadi, juga mereka yang menyatakan persetujuan adalah kumpulan orang tua yang sangat aneh, baik dilihat dari bentuk tubuh, pakaian, maupun gerak-gerik mereka. Mereka ini sudah jelas merupakan sekumpulan pengemis-pengemis, karena baju mereka penuh tambalan dan di tangan mereka terlihat tongkat dan tempat sedekah, seperti panci butut, batok, kaleng dan lain-lain. Jumlah mereka ada 14 orang. Akan tetapi kalau orang tahu siapakah adanya mereka ini, dia tentu akan terkejut, karena mereka ini bukan lain adalah ketua-ketua dari seluruh Kaipang, perkumpulan pengemis, yang tersebar di seluruh Tiongkok dan merupakan ketua-ketua dari semua perkumpulan terbesar. Jangan ditanya lagi tentang kepandayan mereka. Baru orang pertama yang tadi berbicara dengan suara kecil nyaring saja, yang tubuhnya tinggi kurus dan matanya buta sebelah kiri, yang dijuluki orang Itgan Sienkai, pengemis sakti mata satu, kelihayanya hanya di bawah kepandayan raja pengemis puluhan tahun yang lalu, yakni Angbin Sienkai, pengemis sakti muka merah, yang menggemparkan dunia Kang Ou. Seperti halnya Angbin Sienkai yang sudah meninggal dunia, pengemis bermata satu ini juga beberapa kali pernah mengegerkan istana Kaisar karena ada menyerbu dapur dan menyikat habis masakan-masakan yang paling lezat di dapur istana. Juga orang kedua yang suaranya parau dan kasar, yang bertubuh kait dengan perutnya saja yang besar dan gendut seperti anak cacingan, bukanlah sebarangan orang. Dia ini disebut Pat Jiu Siawukai, pengemis kecil tangan delapan, dan kelihayanya dalam ilmu silat tidak kalah oleh Itgan Sienkai. Demikian pula 12 orang pengemis yang lain, masing-masing adalah ketua-ketua pengemis yang sudah amat terkenal di dunia Kang Ou, dan kesemuanya boleh dibilang merupakan orang-orang yang menjunjung tinggi pengemis sakti muka merah, mendiang Angbin Sienkai. Sebab itu pula, maka mereka terkenal sebagai pemimpin-pemimpin yang menjaga keras semua peraturan sehingga para anggota perkumpulan mereka berdisiplin. Biarpun hidup sebagai pengemis-pengemis, akan tetapi mereka merupakan sekumpulan orang-orang gagah yang selalu siap sedia menolong kaum lemah yang tertindas. Mereka adalah golongan pendekar-pendekar yang menyamar sebagai pengemis-pengemis, atau lebih tepat lagi, yang suka memilih hidup bebas bagaikan burung di udara. Dan menurut anggapan mereka, hanya pengemis-pengemis saja yang bisa hidup bebas seperti burung di udara. 14 orang ketua pengemis itu sekarang nampak tidak senang. Mereka sedang menghadapi seorang laki-laki muda yang umurnya kurang lebih 25 tahun. Pemuda ini amat gagah, pakaiannya bersih dan indah, wajahnya tampan sekali dengan alis tebal dan hidung mancung. Bibirnya merah seperti bibir wanita. Dadanya bidang dan menonjol ke depan, sepasang lengannya kekar serta dia nampak lebih tegap dan gagah karena pedang yang tergantung pada punggungnya. Pemuda itu mempunyai sepasang netu yang tajam dan selalu berseri gembira. Kini menghadapi 14 orang kakek pengemis yang marah-marah itu, dia hanya tersenyum-senyum mengejek, sama sekali tidak merasa takut sungguhpun dia sudah mengenal, atau setidaknya pernah mendengar nama semua ketua pengemis ini dan telah maklum pula akan kelihayan mereka. Hektometer, Cui Lokai, para tuan pengemis tua, bicara tentang pelajaran ilmu silat, tentang peraturan Keng O, dan tentang Tau Malu. Pernah si Yau temen dengar ujar-ujar guru besar Hong Cui yang berbunyi seperti berikut, Hoha Kin Hong Ti, Lek Heng Hong Jin, Ti Ti Kin Hou Yong. Tahukah Cui akan artinya? Kalau tak salah, maksudnya begini, suka belajar berarti mendekati pengetahuan, menjalankan ilmu pengetahuan itu artinya mendekati was asih dan Tau Malu berarti mendekati kegagahan. Pat Jiu Siokai yang terkenal paling berangasan, menjadi marah dan ia pun melangkah maju, lalu menudingkan telunjuknya ke arah hidung pemuda itu, kau ini anak kecil bau pupuk, bau berlagak menjadi guru ilmu gatin. Kau kutip-kutip segala isi kitab Tiong Yong, kitab pelajaran guru besar Hong Hucu, dengan maksud apakah? Sabarlah, Lokai. Kau yang punya terlalu banyak tangan harus bisa bersikap tenang dan sabar, kata pemuda itu yang menyindir pengemis kit ini yang berjuluk pengemis kecil berlengan delapan. Bukankah tadi kau yang menyatakan bahwa aku telah mempelajari ilmu silat akan tetapi tidak tahu akan peraturan dunia kenggau dan tidak tahu malu? Nah, jawabku ialah isi ujar-ujar yang tepat itu. Apa maksudmu Pets Jius Yaukai memerentak? Maksudku? Segala tindakan kuku sesuaikan dengan ujar-ujar indah itulah. Aku bersusah payah belajar silat untuk mengejar ilmu. Sesudah ilmu ku dapatkan, aku menjalankannya untuk menolong sesama manusia, ini berarti mendekati peribu di baik atau welas asih. Ada pun hal tahu malu seperti kau singgung-singgung tadi, guru besar berkata bahwa kalau kita tahu malu, itu artinya kita mendekati sifat gagah. Akan tetapi kalian ini, 14 orang ketua perkumpulan besar, orang-orang kenggau yang memiliki kepandayan tinggi, mengapa sekarang justru hendak menyiksa dan membunuh seorang kawan tua yang tak berberdaya? Apakah itu namanya tahu malu? Kalianlah orang-orang yang tak tahu malu dan karenanya aku yang muda tidak dapat menganggap kalian ini orang-orang gagah. Ki yang lihat, kau sombong bukan main seorang pengemis gemuk bundar yang berjuluk Tia Tomokai, pengemis iblis kepala besi, melompat maju dan memaki marah, kau ini orang luar tahu apa. Dalam undang-undang partai pengemis nomor 17 berbunyi begini, segala keputusan rapat ketua tak boleh dicampuri oleh orang luar. Pemuda yang bernama Ki yang lihat itu tersenyum. Peraturan dan undang-undangmu itu hanya berlaku untuk kalian sendiri, aku peduli apa. Pendeknya, sebagai seorang yang pernah mempelajari ilmu silat, yang sudah bersumpah untuk hidup sebagai pendekar dan menolong si lemah yang tertindas, aku piang lihat tidak akan membiarkan kalian begitu saja menyiksa dan membunuh kakek itu. Habis perkara. Kau menghina Capsi Kai Pangcu, 14 ketua perkumpulan pengemis Tia Tomokai membentak marah dan dengan cepat ia lalu menggerakkan tubuh. Lucu dan mengagumkan sekali gerakannya ini. Walaupun tubuhnya gemuk dan bundar, namun gerakannya ternyata luar biasa cepatnya dan tahu-tahu tubuh itu telah meluncur seperti dilemparkan, dengan kepala di depan ia menyeruduk ke arah Ki yang lihat. Serangan ini lihai sekali dan jarang ada ahli silat berani menerima serangan kepala dari Tia Tomokai ini. Sesuai dengan julukannya, yaitu si kepala besi, kepala si pengemis yang botak kelimis ini luar biasa keras dan kuatnya, melebih besi sehingga apabila dia menyeruduk, seekor kerbau pun tak akan kuat menahan dengan kepalanya. Para tokoh pengemis yang berada di situ menyangka bahwa pemuda itu tentunya akan mengelak dan kalau dia berbuat demikian, belum tentu dia akan mampu meluputkan diri, karena kedua tangan Tia Tomokai tidak tinggal diam, melainkan dipentang dan siap untuk melakukan serangan dengan tangan apabila lawan mengelak dari serudukannya. Akan tetapi, apa yang mereka lihat? Benar-benar tak dapat dipercaya. Ki yang lihat bukan mengelak, akan tetapi masih berdiri dengan tegak dan menerima serudukan itu dengan perutnya. Cap! Kepala yang botak kelimis itu seakan-akan menancap pada perut pemuda itu, akan tetapi Ki yang lihat hanya mundur selangkah, sama sekali tidak terlihat merasa sakit. Sebaliknya, Tia Tomokai nampak lucu sekali, kepalanya tertanam di dalam perut berikut mulut dan hidung, adapun kedua kakinya bergerak-gerak. Dia mencoba untuk melepaskan diri dan mencabut kepalanya, akan tetapi sia-sia belakang sehingga hanya kedua kakinya saja yang terus bergerak-gerak ke atas dan ke bawah. Ia bermaksud mempergunakan kedua tangannya untuk menyerang, akan tetapi Ki yang lihat sudah mendahulunya dan secepat kilat dia menotok kedua lengannya menjadi lemas tak bertenaga lagi. Setelah merasa cukup mempermainkan pengemis botak itu, tiba-tiba Ki yang lihat berseru, pergilah. Bagaikan dilontarkan saja, tubuh pengemis botak itu terlempar sampai dua tombak lebih. Tiap tomokai jatuh berderbuk, tetapi dia tidak merasa terluka dan setelah mengerahkan luakang untuk membebaskan diri dari totokan pada pundaknya, ia lalu maju lagi dengan muka merah. Sikapnya kembali mengancam dan mulutnya mengeluarkan kata-kata yang tidak begitu jelas bahwa ia hendak mengadung nyawa. Tia tomokai, kau sungguh tidak tahu diri. Kalau aku mau berlaku kejam, bukankah kau sudah menjadi pengemis iblis tak berfernyawa lagi kata Ki yang lihat. Mendengar ucapan ini, Tia tomokai cepat menghentikan langkahnya dan dia nampak ragu-ragu. Memang, dia bukan tidak tahu bahwa kalau saja Ki yang lihat mau, tadi ketika kepalanya tertanam pada perut, dengan luakangnya yang sangat tinggi itu, pemuda ini tentu akan dapat membunuhnya. Tadipun dia sudah merasa terheran mengapa dia dapat keluar dari keadaan itu dengan selamat dan tidak terluka, dan kini mendengar ucapan Ki yang lihat, dia merasa malu untuk maju lagi. Sudah jelas bahwa kepandainya masih kalah jauh bila dibandingkan dengan pemuda luar biasa itu. It gan sin kai si metu satu melangkah maju. Matanya yang tinggal satu sebelah kanan itu memancarkan sinar menakutkan. Ki yang enghiong, kau benar-benar lihai sekali dan tidak percuma kau berjulukan jeng jiu sian jin, manusia dewa tangan seribu. Akan tetapi kali ini kau menghina dan merusak peraturan dari cap si kait pangcu, maka sekali lagi aku atas nama semua kawan berharap supaya ka sudi mengalah dan pergi meninggalkan kami mengurus dan menyelesaikan urusan kami sendiri. Lain kali kami tentu akan mengunjungimu mengaturkan maaf. Tidak mungkin, It gan sin kai. Bagiku, biarpun aku Ki yang lihat masih muda, akan tetapi berlaku kata-kata It gan kijut sumal MTWI, sekali kata-kata dikeluarkan, empat ekor kuda tak dapat menarik kembali. Kalau kalian tidak mau melepaskan kakek itu, aku pun tidak akan pergi dari sini dan akan menghalangi siapapun juga yang akan membunuh orang yang tak berdaya kata Ki yang lihat dengan gagah. Tetap begitu kah pendirianmu, Ki yang menghiong tanya It gan sin kai marah. Tetap begitu dan tidak akan dapat dirubah oleh siapapun juga kata Ki yang lihat dengan suara tetap pula. Dia sendiri pun sudah marah melihat betapa para tokoh pengemis itu begitu tidak tahu akan peri kemanusiaan dan akan membunuh seorang kakek yang kelihatan begitu tidak berdaya. Ia telah seringkali mendengar tentang cap si kai pangcu ini, mendengar bahwa mereka merupakan pendekar-pendekar yang mempunyai kepandayan tinggi, yang selalu menjunjung tinggi kegagahan dan peri kebajikan, tapi kenapa sekarang mereka berkeras hendak berlaku kejam terhadap seorang kakek yang tak berdaya? Kalau begitu, terpaksa kami akan melakukan kekerasan dengan senjata, dan apabila sekiranya semua orang kakek berada di sini, pasti mereka akan membenarkan kami kata It gan sin kai. Kalau mereka membenarkan kalian, mereka itu tidak pantas menyebut diri orang-orang kakek, melainkan orang-orang berhati kejam yang tak mengenal peri kemanusiaan kata Ki yang lihat. Ketika melihat betapa 14 orang ketua perkumpulan-perkumpulan pengemis itu mengeluarkan senjata mereka masing-masing, ia pun segera mencabut pedangnya yang mengeluarkan sinar gemerlapan. Kedua pihak sudah bersiap sedia untuk mempergunakan kekerasan, dan Ki yang lihat yang maklum bahwa ia menghadapi orang-orang liai, berlaku amat hati-hati. Ia pikir bahwa biarpun ia takkan menang dan sekalipun ia akan mati dikeroyok oleh capsi kaya pangcu ini, ia tidak akan merasa penasaran oleh karena ia membela kebenaran. Dan benar saja seperti yang ia duga, 14 orang pengemis itu bergerak serentak dan menyerang dari berbagai jurusan. Ki yang lihat cepat memutar pedangnya menangkis dan terdengar suara berdentang denting ketika pedangnya beradu dengan tongkat milik mereka. Bukan main kagetnya Ki yang lihat karena ternyata bahwa tenaga mereka itu rata-rata amat besar dan seimbang dengan tenaganya sendiri. Ia bergerak cepat, namun 14 batang tongkat itu lebih cepat lagi dan dalam 5 gebrakan saja pinggangnya sudah terkena pukulan tongkat. Bukan main sakitnya, dan baiknya dia mempunyai tenaga luakang yang sudah tinggi sehingga dia tidak terluka berat. Namun pukulan ini sudah mengacaukan pikirannya dan untuk menyelamatkan diri, dia melompat jauh sambil memutar pedangnya yang berubah menjadi segunduk sinar yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ketika keadaan Ki yang lihat sangat terdesak karena kalau 14 orang lawannya itu menyerang lagi pasti ia takkan dapat mempertahankan diri, tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan hitam dan terdengar seruan orang yang suaranya amat berpengaruh. Tahan dulu semua senjata. Kawan-kawan yang hidup bebas mengapa mengikatkan diri dengan pertempuran? Ki yang lihat dan semua pengemis itu menengok. Mereka melihat seorang pengemis yang bertubuh tegap, berusia kurang lebih 40 tahun tahu-tahu telah berdiri di sana. Pengemis ini berwajah tampan dan gagah, kulit muka dan tangannya bersih terpelihara, akan tetapi rambutnya awut-awutan ke sana kemari, begitu pula jenggot dan kumisnya. Bajunya penuh tambal-tambalan, akan tetapi juga bersih. Tangan kanannya memegang sebatang tongkat kecil, hanya sebesar ibu jari kaki, dan di hinggangnya nampak gagang sebatang pedang. Baik Ki yang lihat maupun para tokoh pengemis itu tak mengenal siapa adanya pengemis ini. Bagi Ki yang lihat, masih tidak mengherankan kalau ia tidak mengenal pengemis yang baru datang ini, akan tetapi 14 orang ketua partai pengemis yang terbesar sampai tidak mengenalnya, benar-benar adalah hal yang amat mengherankan. Siapakah kawan yang baru datang tanya Ritgan Sienkai? Suaranya jelas menyatakan betapa hatinya terguncang dan malu karena memang sangat memalukan bagi seorang ketua perkumpulan pengemis kalau sampai menanyakan siapa adanya seorang pengemis yang baru datang. Sambil bertanya demikian, ia memandang kepada semua kai pangcu yang berada di situ, akan tetapi seorang pun tidak ada yang tahu dan mereka ini pun memandang kepada pengemis yang baru tiba itu dengan meta penuh pertanyaan. Pengemis itu tersenyum dan wajahnya nampak tampan ketika ia tersenyum. Tidak ada artinya siapa adanya aku seorang pengemis Sina Dina ini yang tidak terkenal, hanya karena kebetulan sekali aku lewat di sini, aku merasa tertarik sekali melihat orang hendak mengadu nyawa. Demikian mengerikan. Kenapa untuk membereskan persoalan harus mempergunakan tongkat dan pedang? Apakah gerangan yang terjadi di sini? Ki yang lihat memang masih muda, akan tetapi dia sudah banyak merantau dan namanya sudah amat terkenal di dunia Kang O. Pandangan matanya amat tajam dan tadi ketika pengemis yang baru tiba ini berkelebat datang, ia dapat menduga bahwa pengemis yang datang ini memiliki kepandaian tinggi. Karena ia maklum bahwa ia memang takkan dapat menang menghadapi 14 orang ketua yang lihai itu, maka ia lalu berkata kepada pengemis yang baru datang itu. Sahabat yang baru datang ini tentulah seorang Kang O yang mengenal keadilan, oleh karena itu kebetulan sekali kau datang bertanya mengenai persoalan ini. Sesungguhnya, aku sendiri pun hanya seorang perantau yang tak mempunyai sangkut praut dengan para kai pangcu ini, akan tetapi ketika sampai di sini aku melihat 14 orang kai pangcu yang berkepandaian tinggi ini hendak menyiksa serta menghukum mati kepada seorang kakek yang tak berdaya itu. Oleh karena inilah maka terpaksa aku melupakan kebodohan sendiri dan berusaha mencegah mereka melakukan hal yang amat kejam itu. Ki yang lihat menunjuk kepada seorang kakek tua yang sejak tadi duduk bersandar pada sebatang pohon. Kakek ini kelihatan tak berdaya dan semenjak tadi hanya duduk sambil menundukkan mukanya yang pucat. Di dekatnya terdapat sebuah buntalan yang nampak berat, entah apa isinya. Mendengar ucapan Ki yang lihat ini, It Gan Sien Kai memandang pada kawan-kawannya dan berkata, apakah kami perlu memberi penjelasan kepada sahabat yang baru datang dan tidak mau memperkenalkan namanya ini? Tentu saja, kata Pat Jiu Siao Kai, kalau dia seorang Kang Ong Tulen, tentu tidak akan dapat membenarkan kami. It Gan Sien Kai menghadapi pengemis yang baru datang itu, kemudian berkata memberi penjelasan, Begini, Sobat. Kami 14 orang ketua perkumpulan pengemis tengah berkumpul di sini untuk memberi hukuman terhadap seorang bekas ketua pengemis di daerah selatan yang sudah melanggar pantangan bagi kami semua. Dia sudah berlaku curang, mengumpulkan harta benda dan melepaskan diri dari tugas memimpin kawan-kawan, Hendak hidup sebagai seorang kaya raya. Ini adalah kedosaan besar, melanggar peraturan kami nomor 7 dan untuk kedosaan ini, harta bendanya harus disita, begitu pula nyawanya. Bagus. Peraturan macam apakah itu? Merampas harta benda, merampas nyawa orang, benar-benar amat rendah Ki yang lihat memotong marah. Ki yang enghiong, jangan kau membuka mulut sembarangan It Gan Sin Kai membentak marah pula, peraturan ini adalah buatan dari lociampu Ang Bin Sin Kai yang mulia, lalu bagaimana kau berani menyatarkan rendah? Mendengar disebutnya nama Ang Bin Sin Kai, tiba-tiba saja pengemis yang baru datang itu berubah mukanya. Kawan-kawan sekalian, kalian tahu apakah mengenai Ang Bin Sin Kai tanyanya sambil memandang tajam? Kini semua metu dari para pengemis itu ditujukan kepadanya dengan marah. Lociampu Ang Bin Sin Kai adalah pendiri dari partai-partai pengemis, mula-mula di selatan. Siapa yang tidak mengenalnya? Apalagi orang yang hidup bebas sebagai pengemis, mereka harus mengenalnya. Kami memuliakan namanya, namun kau menyebut namanya begitu saja. Siapakah tahu? Kalian mau tahu? Aku bernama Han Le, dan Ang Bin Sin Kai adalah guruku. Kini semua metu memandang dengan terbelalak lebar dan mulut mereka bengong. Tidak hanya para tokoh pengemis yang menjadi terheran-heran, bahkan Ki yang lihat sendiri pun memandang tak percaya. Dia tentu saja pernah mendengar nama besar Ang Bin Sin Kai, namun dia tidak pernah melihat orang tua sakti itu yang sudah meninggal dunia lama sekali. Maka kini ia hanya memandang saja. Benar-benarkah, kawan? Awas, jangan kau main-main. Sungguhpun kami tidak pernah mendapat kebahagiaan mengenal Lociampu Ang Bin Sin Kai dari dekat, Tetapi kami tahu betul bahwa muridnya hanyalah orang sakti yang disebut Buk Pun Su. Han Le tertawa lebar, Buk Pun Su memang muridnya, akan tetapi kepandainya jauh lebih tinggi dari Su Hu, dan aku yang rendah merasa mendapat kehormatan besar untuk mengaku bahwa Buk Pun Su adalah Su Heng, kakak seperguruanku. Kembali semua orang menyatakan ketidakpercayaannya. Akan tetapi Edgan Sin Kai lalu berkata, Tak peduli apakah kau benar murid Lociampu Ang Bin Sin Kai ataupun bukan, apakah kau benar-benar sute dari Buk Pun Su atau bukan, akan tetapi setelah kau tiba di sini, bagaimana anggapanmu tentang urusan kami dengan Tiang Neng Hio ini? Ya, bagaimana keputusanmu, murid dari Ang Bin Sin Kai tanya Tiang Liat, suaranya mengejek. Memang Tiang Liat tidak percaya akan keterangan Han Le tadi, dan memang sifat Tiang Liat amat pemberani dan jenaka. Menurut pemandanganku yang amat bodoh, kalau memang sudah ada peraturan bahwa orang yang melanggar harus dihukum, hal itu sukar untuk dirubah lagi. Namun, aku tidak setuju jika hukuman itu hukuman mati, paling baik dia dilepaskan dan tak diakui menjadi anggota lagi. Betapapun juga, dalam perselisihan ini, Tiang Neng Hio terang berada di pihak yang salah. Tidak baik mencampuri urusan rumah tangga lain orang. Jawaban ini terang sekali bercabang dua, di satu pihak menyalahkan Tiang Liat, di lain pihak tidak menyetujui hukuman yang akan dijatuhkan kepada kakek itu. Ada pun kakek itu ketika mendengar kata-kata ini, lalu berkata seperti kepada diri sendiri. Aku orang sisong memang sudah merasa bersalah, namun sekali-kali bukan karena terdorong oleh keinginanku hidup mewah, hanya demi kebahagiaan cucu perempuanku yang satu-satunya. Jika kalian mau bunuh boleh bunuh, asal saja kalian suka mengingat akan kehidupan cucu kubili. Tutup mulutmu, Jahana merendahit Gan Sin Kai berkata keras, kemudian ia menghadapi Han Ye. Orang si Han, kau datang-datang mengaku sebagai muridnya Ang Bin Sin Kai Lociampual, datang-datang kau berani mencela undang-undang kami yang diturunkan oleh Ang Bin Sin Kai Lociampual. Buktikanlah bahwa kau benar-benar murid beliau, baru kami akan suka mendengarkan omonganmu. Apabila tanpa bukti, lebih baik kau jangan turut mencampuri urusan kami. Semua tokoh pengemis mengangguk-anggukan kepala, tanda menyatakan persetujuan mereka. Han Le tersenyum sambil menggaruk-garuk kepalanya yang gondrong, sungguhpun kepala itu tidak gatal. Bagaimana aku harus membuktikannya? It Gan Sin Kai dan kawan-kawannya saling mendekati, lalu mereka bisik-bisik. Kemudian pengemis bermata satu itu berkata, Kami pernah mendengar bahwa Lociampu Ang Bin Sin Kai memiliki sebuah Kiam Hoat, ilmu pedang, yang sangat lihai dan tiada keduanya di dunia ini, yang disebut sebagai Hun Hai Kiam Hoat. Kalau benar kau adalah muridnya, tentu kau dapat mainkan ilmu pedang itu. Han Le tertawa, Sudahkah kalian melihat ilmu pedang itu? Mereka menggelengkan kepala. Kalau kalian belum pernah melihat ilmu pedang itu, bagaimana kalian bisa meminta aku memainkannya? Para pengemis itu saling pandang, kemudian It Gan Sin Kai berkata dengan suara keras, seakan-akan dia telah mendapatkan jalan yang terbaik untuk memecahkan hal ini. Kau boleh mainkan ilmu pedang itu dan kalau kau bisa menangkan kami seorang demi seorang, barulah kami akan percaya bahwa kau benar-benar murid Lociampu Ang Bin Sin Kai. Kembali semua pengemis itu menyatakan persetujuannya. Han Le tersenyum lagi dan ia menggerak-gerakan tongkatnya yang kecil itu. Baiklah, tetapi bukan aku yang minta. Nah, kalian majulah seorang demi seorang untuk berkenalan dengan Hun Hai Tiam Hoat dari Suhu Ang Bin Sin Kai. It Gan Sin Kai maju terlebih dulu. Pengemis ini terkenal lihai sekali ilmu ginkangnya dan juga ilmunya memainkan ilmu pedang yang dimainkan dengan tongkatnya. Tongkat itu pendek saja dan sekali tidak menekan, ternyata bahwa tongkat itu dapat dilepas dan kini berubah menjadi sepasang. Keluarkanlah pedangmu untuk kulihat apakah betul-betul kau dapat mainkan Hun Hai Tiam Hoat katanya menantang. Bukankah kau adalah Hit Gan Sin Kai yang pandai mainkan ilmu pedang pasangan yang disebut Siang Hang Tiam Hoat, ilmu pedang sepasang burung Hong? Kau sendiri akan menggunakan tongkat sebagai pedang, maka biarlah aku pun menirumu. Memang bagi pengemis-pengemis seperti kita lebih pantas bertongkat daripada berpedang. Sesukamulah jawab Hit Gan Sin Kai. Pengemis Mat Le, tunggal ini segera menyerang dengan tongkat kirinya, menusuk ke arah leher Han Le, disusul oleh tongkat kanan yang menyerang ke arah lambung. Han Le cepat menggerakkan tongkat kecilnya sambil berkata, nah, inilah ilmu pedang Hun Hai Tiam Hoat bagian Hai, membuka katanya. Dan Hit Gan Sin Kai lantas mengalami hal yang sangat aneh dan baru sekali ini dia alami dalam pertempuran-pertempuran yang sudah banyak dialakukan. Kemanapun juga sepasang tongkatnya menyerang, selalu saja tongkatnya itu bertemu dengan senjata lawan yang terbuka atau terpalang hingga semua serangannya terpental dan membuka. Kalau lawannya yang jauh lebih mudah itu mau, dengan mudah Han Le tentu akan dapat membalas dengan memasuki bagian-bagian yang terbuka itu. Akan tetapi, terang sekali bahwa Han Le tidak mau melukai lawan. Ia bahkan tidak mau membalas dengan serangan. Kurang lebih 20 jurus kemudian, Han Le berkata sambil tertawa. Dan inilah bagian Hun, memecah. Tongkatnya bergerak semakin cepat, dengan gerakan-gerakan yang amat aneh. Kali ini Edgan Sienkai mengeluarkan suara tertahan ketika sepasang tongkatnya menjadi kacau balau gerakannya, dan benar-benar semua jurus yang ia keluarkan terpecah belah oleh gerakan tongkat lawan. Sepasang tangannya menjadi pedas sekali dan apabila dia tidak lekas-lekas melompat mundur, tentu sepasang tongkatnya akan terlepas dari pegangan. Liai sekali serunya sambil menjura, sungguhpun aku tak dapat memastikan apakah yang kau mainkan itu betul-betul Hun Hai Kiam Hoat, tetapi harus kuakui bahwa selama hidupku belum pernah aku menghadapi ilmu silap seaneh dan seliai itu. Pat Jiu Sienkai pengemis Ket berperut gendut itu kini maju menggantikan Edgan Sienkai. Senjata pengemis itu adalah tongkat panjang yang dimainkan sebagai toya. Akan tetapi, seperti halnya Edgan Sienkai, ia pun hanya dapat bertahan tidak lebih dari 30 jurus saja, sungguhpun Hun Le tidak pernah menyerangnya sejurus pun. Menghadapi tangkisan-tangkisan saja dia telah merasa bingung dan kewalahan. Bahkan pada jurus terakhir, tongkatnya membalik sedemikian rupa sehingga tanpa dapat dicegah lagi, tongkat itu ujungnya menghantam kepalanya sendiri. Lihai benar, aku menyerah kalah katanya jujur. Setelah dua orang ini yang dianggap kepandainya tertinggi dengan mudah menyerah kalah, semua pengemis mulai percaya. Kini kami mulai kehilangan keraguan bahwa kau benar-benar murid Lociampu Ang Bin Sienkai, kata Edgan Sienkai kepada Hun Le. Sekarang bagaimana menurut pendapatmu, sahabat muda yang lihai? Han Le tersenyum senang. Sudah lama aku mendengar nama capsi Kaepangcu yang terkenal adil serta gagah, dan ternyata memang benar demikian. Perkara kakek yang melanggar larangan perkumpulan Kaepang, memang dia harus dihukum. Harta bendanya boleh dirampas dan dia juga boleh dihukum, akan tetapi bukan hukuman mati, melainkan hukuman cambuk lima puluh kali. Setuju sering tak para pengemis itu berseru. Edgan Sienkai sendiri segera maju dan di tangannya sudah kelihatan sebatang cambuk. Akan tetapi tiba-tiba Tiang Liat melompat ke dekat Edgan Sienkai dan sebelum pengemis mati satu itu dapat mengelak, cambuk itu sudah dirampas oleh Tiang Liat. Aturan apa ini? Kau pengemis yang baru datang, betapa gagah pun kau tetap berjiwa pengemis dan berpikir bagai pengemis. Orang tua itu bosan hidup menjadi pengemis lalu menempuh hidup baru yang lebih pantas demi kebahagiaan cucunya, bukankah itu baik sekali? Kalian seharusnya meniru perbuatannya itu, benar-benar tak tahu malu. Apakah hukuman ini dilakukan karena kalian iri hati melihat dia kaya dan hidup bahagia adapun kalian masih jadi jembel? Han Liat memandang kepada Tiang Liat dengan mece bersinar-sinar gembira. Dia suka sekali melihat sikap pemuda itu, dan dia pun merasa kagum melihat caranya. Tiang Liat merampas cambuk dari tangan Edgan Sienkai. Gerakan yang dilakukan oleh pemuda itu ketika merampas cambuk, bukanlah gerakan ilmu silat yang aneh, melainkan gerakan biasa saja. Akan tetapi kalau melakukannya demikian cepat dan hebat, ditambah dengan kembangan sendiri hingga Edgan Sienkai sampai tak mengira bahwa camruknya akan dirampas. Gerakan ini saja sudah membuktikan bahwa Tiang Liat memang memiliki bakat yang luar biasa sekali dalam ilmu silat. Sebagian besar ahli silat, gerakan-gerakannya otomatis seperti pelajaran yang dipelajari dari guru masing-masing. Hanya orang yang berbakat tinggi saja dapat mengembangkan gerakan silat yang dipelajari dari gurunya menjadi gerakan yang sangat baik, disesuaikan dengan keadaan tubuh sendiri. Hal ini diketahui benar oleh honle, karena itu kini dia memandang dengan matel berseri. Orang muda, terhadap peraturan dan kehidupan orang-orang yang dianggap pengemis matamu seperti buta. Kau tidak tahu apa-apa, kenapa mau ikut campur? Pernahkah kau mendengar nama Ang Bin Sienkai tanya honle? Tentu saja pernah, jawab Kiang Liat mengedikan kepala. Seperti apa kau mendengar tentang dia? Ang Bin Sienkai adalah seorang patriot sejati, seorang gagah yang berani membelasi lemah yang tertindas sehingga ia berani menyerbu ke kota raja kemudian tewas sebagai seorang pahlawan, jawab Kiang Liat. Hanle makin gembira. Apakah kau tidak mendengar bahwa dia juga seorang pengemis seperti telah disebutkan oleh juwukannya? Walaupun kau mengaku muridnya, akan tetapi aku tetap tidak percaya bahwa Ang Bin Sienkai akan bersikap seperti kalian. Aku tidak dapat membayangkan bahwa pahlawan besar itu bisa direndengkan dengan orang-orang seperti kalian yang ingin menggunakan kekuatan dan jumlah banyak untuk menghina seorang kakek yang tidak berdosa, bahkan yang hendak menempuh jalan benar. Pendeknya kalian tidak boleh menyiksanya. Kau lancang sekali, orang Sik Yang, apakah kau juga berani menentangku? Hanle menentang, akan tetapi mulutnya masih tersenyum dan matanya berseri. Kenapa tidak berani? Boleh jadi kau murid Ang Bin Sienkai dan boleh jadi kau lihai, akan tetapi aku akan menentangmu apabila kau hendak membantu pengemis-pengemis tua yang kejam ini. Nah, kalau begitu mari kita bertaruh, kata Hanle dengan wajah berseri. Kita semua tidak mempunyai permusuhan sesuatu dan keributan ini pada hakikatnya hanya karena perbedaan paham belaka. Mari kau dan aku bertanding dan kita bertaruh. Apa taruhannya bentaki yang lihat? Untuk membela kaum lemah, aku pertaruhkan kepala dan nyawaku. Hanle menjadi kagum dan suka kepada pemuda tampan ini. Tak usah kepala dan nyawa. Mari kita bertanding dan kalau dalam 20 jurus aku tidak dapat merobohkanmu, aku boleh dianggap kalah. Semua pengemis terkejut mendengar ini. Betapapun pandainya pengemis muda itu, tapi bagaimana dia bisa merobohkan Ki yang lihat dalam 20 jurus? Mereka tadi sudah merasakan betapa lihainya Ki yang lihat. Ki yang lihat menjadi panas perutnya. Itulah penghinaan namanya. Kau hendak bertaruh apa? Bagaimana kalau tidak mampu mengalahkan aku dalam 20 jurus? Hanle tersenyum. Jika tidak mampu, berarti aku kalah dan kau boleh membunuh aku beserta semua ketua pengemis ini tanpa perlawanan sama sekali. Kembali semua pengemis itu terkejut sehingga ada yang pucat mukanya. Mereka tidak tahu bahwa Hanle memiliki pemandangan tajam dan sudah tahu akan kemuliaan hati Ki yang lihat yang keras hati, akan tetapi dia sengaja memancing untuk melihat sampai di mana peribudi pemuda tampan ini. Siapa mau jiwa kalian? Apabila aku yang menang dalam taruhan ini, cukup kalau kalian membebaskan kakek itu dan mengembalikan harta bendanya, untuk selanjutnya jangan mengganggunya lagi. Dia berhenti sebentar lalu berkata, sebaliknya kalau aku kalah, kalau benar-benar dalam 20 jurus kau mampu merobohkanku, kau boleh berbuat sesuka hatimu kepada aku. Mau bunuh boleh bunuh. Aha, enak saja kau bicara. Aku pun tak menghendaki nyawamu, orang muda. Kalau kau yang kalah, kau harus membiarkan kami menghukum pelanggar itu, adapun kau sendiri, sebagai hukuman kau mesti menjalani kehidupan sebagai pengemis selama setahun dan ikut denganku kemanapun aku pergi, kata Hanle. Merah muka Ti yang lihat karena dia marah sekali. Dia membanting-banting kedua kakinya karena merasa terhina, akan tetapi mulutnya menjawab. Boleh, boleh. Aku tidak takut mati, mengapa takut menjadi pengemis? Bersiaplahkah sambil berkata demikian, dia lalu mencabut pedangnya yang tadi sudah disarungkannya kembali. Hanle memperlihatkan tongkatnya yang kecil. Semenjak tadi aku sudah bersiap. Hayo majulah dengan jurus pertama. Melihat Hanle tersenyum-senyum seolah-olah memandang amat rendah, naiklah darah Ti yang lihat. Dia telah dikenal sebagai Jeng Chi yang sian, manusia dewa bertangan seribu, kepandainya sudah amat tinggi sebab pemuda ini telah mewarisi seluruh ilmu silat dari ayahnya. Ilmu silat keluarga Ti yang merupakan turunan dari ilmu silat yang diciptakan oleh Jenderal Perang Ti yang busiong, yang ratusan tahun yang lampau pernah mengegerkan dunia karena kelihayanya. Ilmu silat ini turun temurun dan akhirnya Ti yang lihat adalah ahli waris terakhir, karena ayah bunda Ti yang lihat telah meninggal dunia. Selama beberapa tahun ini, setelah dewasa, Ti yang lihat boleh dibilang telah mengangkat nama besar dengan ilmu silatnya. Tidak saja karena dia memang berkepandain tinggi, juga orang-orang Kang O memandang tinggi pada keluarga Ti yang ini sehingga mereka merasa segan untuk memusuhinya, karena memang mereka semua tahu belaka akan kelihayan ilmu silat keluarga Ti yang. Akan tetapi hari ini ia bertemu dengan seorang pengemis yang berambut gondrong, yang kelihatannya begitu lemah, akan tetapi begitu berani menghinanya dan menantang untuk merobohkannya dalam 20 jurus. Dan ini masih belum hebat. Yang lebih membuat hatinya mengka adalah karena pengemis gondrong ini hendak menghadapi pedannya hanya dengan sebatang tongkat kecil saja. Orang tua, katanya sambil menekan hawa ke arah dadanya supaya kemarahannya tak memuncak. Kau hendak merobohkan aku hanya dalam 20 jurus, itu saja sudah merupakan taruhan yang berat sebelah dan tidak adil, membikin aku merasa malu saja. Sekarang kau masih hendak menghadapiku dengan sebatang tongkat kecil, bukankah ini keterlaluan? Aku bukan seorang manusia yang hendak menang sendiri seperti itu. Kalau kau tidak mau mengeluarkan pedangmu, aku pun tidak akan menggunakan pedang dan aku melawan tongkatmu itu dengan tangan kosong. Han Le membelalakan kedua matanya, kemudian tertawa terbahak, Hahaha, Ki yang lihat, kau memang patut menjadi muridku untuk setahun. Baiklah, kau lihat seranganku pertama dengan pedang. Kata-kata ini disusul dengan kejadian yang benar-benar hebat sekali sehingga Ti yang lihat hampir berteriak kaget, dan buru-buru dia memutar pedang menangkis sambil melompat mundur. Ternyata bahwa begitu kata-katanya habis, tubuh Han Le segera bergerak dan tahu-tahu dia sudah memegang pedang yang langsung dipergunakan untuk menyerang pundak Ti yang lihat. Adapun tongkatnya yang tadi, entah dengan Kera bagaimana dan kapan dilakukannya, tahu-tahu telah menancap di atas tanah. Ki yang lihat tidak mau berlaku lambat dan lemah. Begitu melihat bahwa dia sudah dapat mengelap dari serangan pertama, dia kemudian memasang kuda-kuda dan siap menanti serangan lebih lanjut. Hatinya mulai yakin bahwa ia kini menghadapi seorang lawan yang benar-benar amat lihat ilmu silatnya. Han Le yang tidak mau membuang waktu sia-sia, segera maju lagi dan melakukan dua kali serangan beruntun. Serangannya ini begitu hebatnya serta cepatnya sehingga meskipun Ti yang lihat berhasil menangkis namun dia sampai terhuyung-huyung ke belakang tiga langkah. Namun dengan pertahanan pedangnya yang amat kokoh kuat dari ilmu pedang keluarga Ti yang, dia masih berhasil menggagalkan dua serangan itu sehingga kini ia telah melewati tiga jurus dengan selamat. Kalau Ti yang lihat amat terkejut melihat dua serangan yang amat aneh dan dasyat itu, di lain pihak Han Le yang diam harus memuji. Ia adalah murid Ang Bin Sien Kai dan ini masih belum hebat. Kepandainya menjadi luar biasa hebatnya karena dia telah mendapatkan pulau Pek Tio Tu, pulau daun putih, ketika ia mencari suhengnya, yakni buk pun suluk wancu, di mana ia melihat lukisan-lukisan di dinding goa kemudian melatih diri dengan ilmu-ilmu silat yang terukir di dinding itu. Selain ini, dalam beberapa belas tahun ini dia selalu merantau dan di dunia Kang Ong dia sudah melihat banyak sekali ilmu-ilmu silat yang tinggi, maka kepandainya makin matang. Namun, melihat ilmu pedang dari keluarga Ti yang yang pertahanannya demikian kokoh kuat, mau tidak mau dia harus memuji. Dari sifat pertahanan yang kuat sekali itu, secara diam-diam dia menduga bahwa tentu ilmu pedang keluarga Ti yang yang dimainkan oleh pemuda ini masih satu sumber dengan Tian San Kiam Hoat, ilmu pedang dari gunung Tian San, yang mendasarkan kepada pertahanan yang amat kuat. Orang tua, hayo teruskan seranganmu. Baru tiga jurus, masih kurang tujuh belas jurus lagi, akan ku coba mempertahankan diri Ti yang lihat menantang dengan suara gembira. Menghadapi seorang lawan yang benar-benar liai ini, timbulah kegembiraan dalam hati pemuda yang tabah ini. Melihat wajah pengemis itu seperti ragu-ragu, dia menjadi besar hati dan timbul kesombongannya, maka ia lalu menantang. Namun Hon Lai hanya tersenyum. Dalam hal taktik pertempuran, tentu saja ia jauh lebih menang daripada Ti yang lihat. Baru tiga jurus saja taulah Hon Lai bahwa pemuda itu tentu akan mempertahankan diri secara mati-matian. Dia sendiri tak bermaksud melukai atau membinasakan Ti yang lihat, maka kiranya sampai 20 jurus belum tentu ia akan dapat merobohkan lawannya tanpa membinasakan dia. Jalan satu-satunya adalah membiarkan pemuda itu yang menyerangnya. Ketika mempelajari ilmu silat yang aneh dari lukisan-lukisan pada dinding goa di Pulau Pek Kiyotu dia mendapatkan ilmu silat yang sangat aneh gerakannya dan juga amat aneh tipu geraknya. Ilmu silat ini mendasarkan serangannya pada serangan lawan. Memang agak aneh terdengarnya, namun memang demikianlah halnya. Ilmu silat yang ia pelajari itu sebenarnya merupakan pecahan atau sebagian kecil saja dari ilmu silat yang terdapat dalam kitab rahasia Im Yang Butek Chin Keng. Sari pelajaran dari sedikit bagian ini adalah membuka mata pelajarannya akan kekosongan atau kelemahan yang terdapat atau terbuka dalam setiap serangan lawan. Sudah menjadi hukum alam bahwa segala sesuatu itu tentu mempunyai dua sifat yang bertentangan. Demikian pula dalam gerakan ilmu silat. Dalam penyerangan, walaupun penyerangan itu tentu saja bersifat kuat dan mengancam lawan, tentu terdapat lowongan yang bersifat lemah dan terancam. Misalnya saja seorang yang memukul dengan tangan kanan, otomatis kedudukannya akan lemah karena kuda-kudanya hanya di atas sebelah kaki saja, demikian seterusnya. Han Lei yang amat serdik itu hendak menggunakan ketabahan dan kekerasan hati Ki yang liat untuk mengalahkannya. Maka ia tersenyum-senyum ketika ditantang, lalu menjawab, Anak muda, setelah melihat tiga gebrakan, aku yakin bahwa tanpa menyerangmu pun aku akan sanggup merobohkanmu. Apalagi kalau aku serang, sedangkan dengan hanya mempertahankan diri saja, sebelum tujuh belas jurus lagi kau pun tentu akan terpelanting sendiri kelelahan. Mendengar ini, bukan main marahnya hati Ki yang liat. Dia benar-benar sudah dipandang rendah oleh pengemis ini. Kalau saja ia tidak begitu muda dan keras hati, boleh jadi ia tahu akan siasat pengemis yang lihai itu. Namun kemarahan hatinya membuat dia tidak mau berpikir panjang lagi. Sambil memutar pedangnya ia berseru. Pengemis sombong, rasakan kelihayan ilmu pedangku. Ia lalu menyerang bagaikan gelombang ombak. Serangannya datang bergulung-belung, susul-menyusul dengan gerak tipu yang paling lihai dari ilmu pedangnya. Pedangnya lalu lenyap dan berubah menjadi sebelum sinari yang berkilauan, bagaikan seekor naga yang berlagak di angkasa. Para tokoh pengemis yang berada di sana diam-diam kagum sekali, tidak hanya kagum melihat kehebatan ilmu pedang itu, terutama sekali kagum melihat keindahan gerakan-gerakan dari pemuda tampan itu. Memang, ilmu pedang keluarga tiang kuat pertahanannya seperti Tian San Kiam Hoat, akan tetapi indah sekali gerak-geriknya, bahkan lebih indah daripada gerakan-gerakan ilmu pedang Butong Pai. Han Lei sendiri diam-diam memuji dan kalau ia dahulu di waktu muda tidak mewarisi ilmu kepandayan dari lukisan pada dinding goa di Pulau Pek, Hiotong, agaknya dengan Hun Hai Tiam Hoat saja ia tidak mungkin dapat mengalahkan pemuda ini tanpa melukainya dalam 20 jurus. 10 jurus lewat dan tiang liat merasa pening. Matanya kabur dan pedas karena lawan yang diserangnya itu seolah-olah bukan manusia, melainkan bayang-bayang atau asap saja. Kemana pun juga ia menyerang, selalu mengenai angin saja dan bayangan lawannya berpindah tempat. Namun ia mendesak makin hebat. 11 jurus lewat, 12, 13, 15 jurus. Dengan 3 jurus yang pertama, 18 jurus telah lewat. Para ketua perkumpulan pengemis berdebar-debar hatinya. Apabila dalam 2 jurus lagi pemuda itu tidak keroboh, berarti mereka kalah bertaruh. Dan agaknya tidak mungkin akan roboh, karena tiang liat masih berada di pihak penyerang. Akan tetapi, bagi tiang liat sendiri, ia kaget setengah mati ketika kehilangan lawannya yang lenyap entah berada di mana. Sebelum ia dapat mencari lawannya kembali, tahu-tahu punggungnya telah tertotok oleh jari tangan yang amat lunak dan kuat. Seluruh tubuhnya lemas dan sekali rembut saja Hanlei dapat merampas pedangnya. Ki yang liat berusaha hendak mempertahankan diri agar jangan roboh, namun dengan enaknya Hanlei mendorong dadanya dan ki yang liat tak dapat menahan, roboh terjengkang. Tepat 19 jurus ia benar-benar kena direbohkan tanpa terluka sedikitpun. Keap si Kai Pangcu bersorak-sorai, tidak saja karena Girang mendapat kemenangan dalam taruhan, akan tetapi terutama sekali karena merasa terkejut dan kagum. Tanpa ada yang perintah, mereka otomatis menjatuhkan diri berlutut di depan Hanlei, dan Itgan Sienkai berkata mewakili kawan-kawannya. Mohon Han Tai Hiap sudi memaafkan kami sekalian yang bermata buta sehingga sempat tidak percaya bahwa Tai Hiap adalah murid dari Lociampuang bin Sienkai. Hanlei menghadapi mereka dan mukanya bersungguh-sungguh. Cui Kai Yeu yang baik. Suhu dahulu memang seorang pengemis seperti aku pula, dan memang dalam setiap perkumpulan, orang-orang harus mentaati peraturan. Akan tetapi segala macam hukuman itu harus disesuaikan dengan kedosaan orang yang melanggar aturan. Menurut yang kudengar tadi, Sung Lokai, pengemis tua si Song, itu meskipun telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perkumpulan, tetapi pelanggaran itu bukan karena dia jahat. Dia ingin keluar dari keanggotaan pengemis karena dia ingin mengangkat derajat cucunya perempuan. Dan hal ini harus kita maklumi bersama karena tidak dapat disangka lagi bahwa derajat seorang gadis cucu pengemis memang sangat rendah. Setelah berkata demikian, Hanlei mengerling tajam ke arah Sung Lokai. Kakek itu cepat menghampiri Hanlei, kemudian berkata, bukan demikian, Han Tai Hiap. Memang aku telah bersalah, dan untuk kesalahan itu, biarpun dihukum mati, aku si tua bangka takkan penasaran. Hanya saja, cucuku hidup sebatang kera, tiada orang tuanya lagi dan kepada siapakah dia mengandalkan hidupnya kalau tidak kepadaku, kakeknya. Karena inilah, maka sebelum mati aku ingin meninggalkan sedikit kekayaan kepadanya, agar kelak dia tak akan hidup terlantar. Untuk kebenaran omonganku, aku si tua bangka si Song bersedia bersumpah. Hanlei mengangguk-angguk, kemudian berkata pada It Gan Sien Kai, kalian mendengar sendiri, maka bagaimana sekarang keputusan kalian? Terserah kepada Han Tai Hiap. Dengan adanya Tai Hiap di sini dan tadi sudah memberi peringatan kepada kami, kami anggap bahwa Han Tai Hiap mewakili lociampu Ang Bin Sien Kai, dan kami menerima segala keputusan Tai Hiap. Keputusanku, dia boleh dihukum cambuk 50 kali akan tetapi tidak boleh sampai mati. Hartanya boleh dia bawa pulang untuk cucunya. Baik, Tai Hiap, kami akan menjalankan keputusan itu, kata It Gan Sien Kai. Bagus, dan aku percaya bahwa di kemudian hari kalian akan memutuskan sesuatu lebih bijaksana lagi agar tidak terjadi hal-hal seperti sekarang. Sedihkan seperangkat pakaian pengemis untuk muridku ini dan ganti pakaiannya yang terlalu bagus itu. Memang aneh sekali, di antara semua ketua perkumpulan pengemis itu hampir semua membawa pengganti pakaian, biarpun pakaian itu adalah pakaian tambal-tambalan yang buruk. Tidak heran apabila pakaian mereka biarpun buruk dan penuh tambalan, namun selalu kelihatan bersih.